Selamat pagi teman-teman Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran sastra siswa di SD Nah, supaya lebih jelas kita langsung ke pembahasan ya Menurut resmi ini, Hartati dan Cahyanyi Di sekolah dasar, pembelajaran sastra dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa mengapresiasi karya sastra Nah, sastra adalah sebuah karangan yang menggunakan bahasa khusus Nah, selanjutnya yaitu terdapat jenis-jenis sastra Nah, kira-kira apa saja yang termasuk ke dalam jenis-jenis sastra Nah, yang pertama yaitu puisi Menurut resmi ini dan Juanda, puisi merupakan karya sastra yang paling imajinatif Nah, puisi dibedakan menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan Sedangkan puisi baru, yaitu puisi yang tidak terikat oleh aturan Yang kedua yaitu sajak dan rima Sajak merupakan karya sastra yang berciri mantra, rima, ataupun kombinasi kedua-duanya Sedangkan rima adalah pengulangan bunyi berselang dalam sajak Baik dalam larik, baris, leret, maupun pada larik-larik yang akhirannya berdekatan Selanjutnya yaitu cerpen Cerpen merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif Nah, cerpen juga cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya Selanjutnya yaitu drama Drama merupakan karangan yang menggabarkan suatu kehidupan serta waktan manusia Dalam berperilaku yang dibentaskan beberapa babak Yang selanjutnya yaitu pantun Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris Serta memiliki sampiran dan isi Dan di dalam pantun terdapat jenis-jenis pantun Yang pertama yaitu pantun nasihat Pada dasarnya pantun dibuat untuk memberikan imbauan dan anjuran terhadap seorang ataupun masyarakat Lalu yang kedua ada pantun jenaka Pantun jenaka bertujuan tak lain untuk memberi hiburan terhadap orang yang membaca apapun membacanya Yang selanjutnya yaitu pantun agama Jenis pantun ini memiliki kandungan isi yang membahas tentang manusia dan penciptanya Selanjutnya yaitu pantun teka-teki Nah, jenis pantun ini memiliki ciri khas khusus di bagian isinya Yakni diakhiri dengan pertanyaan pada larik terakhir Selanjutnya yaitu pantun berkasih-kasian Nah, isi dari pantun ini erat kaitannya dengan cinta dan kasih sayang Yang terakhir yaitu pantun anak Pantun ini bertujuan untuk anak-anak Dan isinya lebih ringan Menyangkut hal-hal yang menyenangkan bagi si kecil Terima kasih Tetap semangat